Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di belajar bentar. Video RAM atau dikenal sebagai VRAM adalah tempat penyimpanan yang sama seperti RAM. Jadi, apa perbedaannya? Perbedaannya adalah jika proses menggunakan CPU menggunakan RAM, maka proses menggunakan GPU menggunakan VRAM. Jika kalian bermain game, tentu RAM pada CPU dan VRAM pada GPU akan digunakan. Untuk kegiatan bermain game, semakin bagus grafisnya, khususnya pengaturan kualitas tekstur, maka akan semakin banyak VRAM yang dibutuhkan. Sedangkan penggunaan RAM tergantung banyak objek di dalam game. Jadi, berapa banyak VRAM yang dibutuhkan untuk bermain game? Untuk bermain game, keluaran sekarang dengan pengaturan low sampai medium, VRAM minimal adalah 4GB. Pengaturan high sampai ultra bisa 8GB. Sedangkan pengaturan VRAM lebih banyak di pengaturan tekstur, jadi semakin tinggi kualitas tekstur, membutuhkan lebih banyak VRAM. Pengaturan kualitas tekstur ultra bisa membutuhkan VRAM sampai 12GB. Bahkan ada game yang membutuhkan VRAM lebih banyak lagi hanya untuk pengaturan kualitas bayangan. Tapi, selain game, adakah kegiatan lain ketika menggunakan komputer yang membutuhkan VRAM? Tentu saja ada. Mengedit video tidak membutuhkan VRAM yang besar. Begitu pula ketika melakukan render atau export video. Jadi, berapa banyak VRAM yang dibutuhkan untuk mengedit dan merender video? Untuk hal ini tergantung berbagai macam efek dan format video yang digunakan. Dan tentunya hasil rekaman dari aplikasi di komputer dengan hasil video kamera sudah berbeda pula. Jadi, kalian bisa menanyakan kepada yang lebih berpengalaman. Kalau saya mengedit video game dengan resolusi 4K, bitrate 128MB, VRAM 4GB sudah cukup. Sedangkan untuk mengedit video game dengan resolusi Full HD, VRAM 2GB sudah cukup. Berapa banyak VRAM untuk video resolusi 8K? Silakan bertanya kepada yang membuat video dengan resolusi 8K. Kegiatan lainnya yang menggunakan VRAM GPU adalah merender 3D. Contoh di sini hanya dengan menggunakan aplikasi Blender 3D. Di aplikasi ini, kalian bisa memilih ingin merender menggunakan CPU atau GPU. Berapa besar VRAM yang dibutuhkan? Tergantung sebagus apa kalian membuat model. Besar tekstur. Ditambah efek sadar yang dihasilkan. Demo file BMW tentu saja tidak membutuhkan banyak RAM atau VRAM. Demo file Blender yang membutuhkan RAM atau VRAM yang lebih banyak lagi. Seperti Secret Bear dan Sinosauro Pteryx Prima. Atau demo animasi Sprite Frike atau Char. Untuk demo tersebut, berapa jumlah VRAM yang dibutuhkan? Untuk mengetahuinya bisa menanyakan kepada yang memiliki VRAM yang jauh lebih besar seperti yang menggunakan GPU High End yang jelas VRAM 8GB dan RAM 16GB tidak cukup dan akan membuat komputer hang. Apalagi kegiatan yang menggunakan VRAM GPU, apakah kalian pernah mencoba hal lain selain edit, render video, render 3D? Belum lama ini saya membuat subtitle dengan OpenAI Whisper. Yang bisa memilih melakukan proses membuat subtitle dengan CPU atau GPU. Proses membuat subtitle dengan CPU lebih lama dibandingkan GPU. Karena kegiatan menggunakan AI ini tergantung banyak data yang dikelola, jadi semakin banyak data semakin bagus hasilnya. Maka VRAM yang dibutuhkan harus besar. VRAM minimal 8-12GB sangat dibutuhkan. VRAM 2GB tentu saja lebih baik menggunakan CPU. Bagaimana dengan kegiatan mengedit foto? Kegiatan mengedit foto membutuhkan VRAM yang lumayan. Sekarang perlu berapa banyak VRAM? Kebutuhan banyak VRAM tergantung tingkat kegiatan yang kalian lakukan. Untuk kebutuhan game, 8GB bisa untuk pengaturan high sampai ultra. Hanya saja pengaturan dan kebutuhan VRAM tiap game berbeda. Sekarang perlu berapa banyak VRAM untuk kebutuhan? Untuk edit video tergantung format video. Meniputi resolusi, bitrate, dan fps. Tentu saja resolusi, bitrate, dan fps ini adalah format standar. Belum termasuk video yang menggunakan HDR. Selain itu tergantung perangkat dan format yang digunakan. VRAM 4-8GB untuk kebutuhan biasa bisa menjadi pilihan. Untuk AI, semakin banyak VRAM hasilnya akan semakin bagus. Minimal 8-12GB. VRAM 2GB lebih baik menggunakan CPU yang bisa menggunakan RAM untuk hasil yang lebih bagus. Kita sudahi perjalanan kita. Terima kasih.